Intro Halo Bersama Mia Mia ini seorang makeup artist dan ini viral Karena ceritanya dia punya mantan pacar Udah 7 bulan pacaran Putusnya 4 bulan Tapi masih bateman begitu ya Cuman kemarin mantannya tuh ngajak dia jalan Mia lagi gak bisa marah Minta dibalikin semua barang-barang yang pernah dikasih ke Mia Gitu ya Mia kamu pernah ngasih barang gak ke dia? Pernah Kamu gak minta balikin juga? Ikhlasin aja biar Allah yang ngebales Tapi kan mungkin ini adalah ekspresi dia marah gitu Mungkin gak sih ini cuman dia marah aja gitu Bukan memang pengen minta balikin beneran Bisa jadi mungkin Tapi aku juga gak tau sih soalnya semuanya udah aku blok Oh kamu blok? Aku blok semuanya Gimana kalau makanan-makanan minta dibalikin kan udah jadiin Iya Iya ya 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 Tapi dulu waktu kamu jatuh pacar aja Pastikan ada yang sesuatu yang kamu suka dari dia Apa sih yang kamu suka dari sosok ini sebetulnya? Baik sih sebenarnya Tapi kalau lagi marah ya gitu Oh, marahnya emang kayak gitu. Kalau lagi marah begini pusing. Terus, tapi kan ini teman-teman kamu juga kenal sama dia, kan? Kenal, kenal. Teman-teman kamu responnya gimana? Kan ini cerita kamu viral. Mereka kayak, oh, gak nyangka ya, ternyata laki-laki ini kayak gini. Terus, rata-rata juga teman yang rata-rata kampus itu, kayak ngira tuh mungkin itu dia, tapi aku cuma kayak diem aja gitu. Gak ngasih tau. Tapi padahal mungkin mereka semuanya tau. Terus dia gak datengin satu kampus? Satu kampus. Satu kampus, jadi ada kemungkinan dia bisa dateng ke kamu, dong? Mungkin, tapi aku kayak protes. Protes, jadi kamu tidak mau, udah di-block semuanya. Kamu udah bener balik-balikin, tuh, sampai ke pensil alis. Semuanya, dong. Semuanya aku balikin, dong. Semuanya, dong. Semuanya, dong. Semuanya aku balikin. Itu keterlaluan sekali. Tapi kan dia dalam tujuh bulan itu kan dia juga dapat kenyamanan, dapat gengsi juga, dia punya cewek. Iya kan sebenarnya, kan? Jangan lupa, dong. Take and give. Dia yang mutusin lagi, kan? Iya, iya kan? Tapi kamu diputusin, 4 bulan masih bertemu, masih ada harapan-harapan mau kembali gak sih? Enggak, sama sekali. Oh, enggak sama sekali? Enggak sama sekali. Sedih, sakit hati juga? Enggak. Enggak, biasa aja. Jujur aja deh. Soalnya dia juga udah kayak gitu, Kak. Dia kayak, yaudahlah ngapain juga ngarepin cowok kayak gitu. Oh, kamu sudah seperti itu. Dia sendiri masih ada berharap balik, Kak, sebenarnya? Aku kurang tahu. Kalau dia sih sampai dia marahnya, sampai balik-balik itu dia ngarepin balik. Tapi dia gak mau balik nih. Berarti kan karena dia gak mau balik, langsung dia dihancemnya semua balikin punya gue, barang-barang gue. Iya, iya, iya. Jadi itu bukan salah satu juga ya, dok? Kalau namanya pas lagi pacaran itu, batasin. Nah, pacaran itu makanya yang indah-indah aja. Itu cuma barang-barang. Kalau masalah yang satu itu, bagaimana mau ngebalikinnya? Kalau sudah sampai hilang permataku, ya kan? Gara-gara pacaran, nah itu juga yang wanita-wanita. Pria-pria tuh gak ada, kamu yang akan menderita. Pria mah gak ada bekasnya, wanita masih dulu ada bekasnya. Nah, perempuan harus hati-hati. Oke, ini ada-ada cat mantannya juga yang di posting sama Mia ya. Coba dia-dia. Lo balikin semua uang yang udah gue keluarin. Semua barang yang udah gue beliin. Balikin semua hari Senin. Karena Senin harga naik. Oh, bukan ya. Dia nampak, kamu gak jawab. Lo ya, balikin semua. Dengar gak lo? Pembawa sial, bikin sial, balikin. Wah, aduh. Tapi ini kamu gak takut, dia marah sekali gitu. Ada ancaman-ancaman. Ada ancaman-ancaman? Kayak tadi kan itu udah termasuk ancaman ya. Jadi kayak takut juga, tapi orang tua tetap kayak ngelindungin. Tetap ngelindungin gitu. Tapi menurut kamu dia baik sebetulnya. Baik sebenarnya. Cuman pemarah aja. Nah, makanya pentingnya itulah namanya pacaran juga. Pentingnya di situ kamu tahu. Sekian lama itu bagaimana sifat-sifat daripada calon suami. Katakan, nah kalau pacar-cacar kan mencari calon suami yang tepat. Kalau dari awal kayak gini gimana nanti? Kalau sampai cerai, menikah kemudian bercah mau dibalikin apa? Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Iya, 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 betul juga ya. Iya, iya. Jadi kamu juga sekarang harusnya Alhamdulillah. Berarti Tuhan menunjukkan kepada kamu, nih loh calon kamu itu kualitasnya kayak begini nih. Kawik berapa, iya kan? Iya, karena sebenarnya kalau berteman atau istilahnya pacaran gitu ya. Itu pelajaran ya, jurni buat dua orang ya. Buat dua orang. Buat laki-lakinya, buat perempuannya juga dua-duanya. Oke. Ini kalau mantan kamu nonton nih. Kamu bilang apa? Semoga enggak kayak gitu lagi. Semoga juga kurang-kurangin marahnya lah. Enggak kurang-kurangin marahnya. Kamu maafin enggak? Maafin enggak. Kamu dikelakuan dia seperti ini kamu maafin enggak? Maafin, tapi kalau buat ketemu lagi enggak. Iya, memaafkan itu memang sulit ya. Cuma gampang diomongin, tapi kalau kamu maafin dalam hati, kamu akan tenang hidup banget. Sudah ini kita akan telepon ya mantannya. Jangan kemana-mana, tetap di Rufi. Masih, siapa. Sampai jumpa.